Intro Halo guys, ketemu lagi sama gue dari Buzzboy Garage Kali ini kita masuk ke sesi kutang guys Kupas tentang bass Jadi bisa bass, bisa gitar, apa aja yang bisa gue kutang guys Kali ini di pangguan gue sudah ada bass boutique guys Bass legend nih, bass mahal guys Ini adalah Alembic Essence 4 Yang mana Alembic ini menurut gue adalah salah satu bass custom yang sudah melegenda juga guys Karena dari tahun berapa ya Dari tahun 70an Dia sudah mulai ngebangun bass Ini salah satu yang paling legend itu adalah Stanley Clark Yang dipakai bass Apa ya Piccolo bass ya kalau gak salah Dia ada yang piccolo juga, ada yang standar juga Pokoknya yang cutwaynya pendek Nah itulah guys Bagaimana isi konstruksi dan segala macemnya dari bass ini Cekidot aja guys Seperti biasa gue mulai dari headstock dulu guys Ini headstocknya Tuning pack 22 Ini decal atau mereknya Logo mereknya Yang mana ini adalah diukir guys Ini dari brush Terus diukir, ukir, ukir, ukir Jadilah seperti ini guys Ini cuma di lem ya Kadang ada beberapa kasus sih Ininya copot Tapi Tidak terlalu jadi masalah Terus ini Headstocknya tuh ada beberapa piece tuh guys Ini topnya Ini ada coklat kayak rosewood Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Wah anjir tujuh Tujuh lapis guys Kayak kue lupis ya guys Ini di top Headstocknya juga Dikasih topwood Urat-uratnya seperti flame maple Tapi gak begitu tegas ya Atau mungkin ada yang tau Ini maple apa Silahkan tulis di bawah aja guys Bukan cuma depannya guys Belakangnya juga pake top guys Iya Flame maple ya So sini tuh Laminate-laminatenya banyak Maple Ini Entah rosewood atau Apa Coklat-coklat gitu Atau povero Maple Lapisannya banyak lah pokoknya Ini tuning packnya Berlogo sendiri guys Alembic Cuma Ini gue bingung ya Ini kan chrome Tapi bridge-nya gold Ini kalo Gold yang Luntur Gak mungkin juga Karena terlalu bersih Apa mungkin Pernah dipoles Gue juga kurang tau Tapi yang pasti ini gak matching antara Tuning pack Sama bridge-nya guys Ini necknya Three piece Quarter sound Ini riff sound Ini riff sound Jadi yang tengah tuh dibedain Cara potongnya guys Mungkin ada yang nanya Kenapa gak quarter sound semua Di yang piece yang ini Dan yang pinggir ini Kenapa gak quarter sound Sama kayak yang tengah Jadi biar uratnya juga Lebih Matching gitu Ini kan mungkin terlihat Jadi tidak matchingnya di tengah Ini begini Di pinggir begini Gitu guys Ya sebenernya Pertimbangan pertama Mungkin karena Quarter sound itu kan Potongan yang sulit ya Karena Harus dari kayu Yang paling utuh Biar dapet potongan Yang cukup besar Lo kalo misalkan Belum paham Quarter sound Lo coba digogling dulu aja guys Potongan kayu Quarter sound Dan menurut lo Tidak lu Tidak lu Tidak lu Kombinasi kayak gini tuh Bukan beratuh jelek Ini malah Malah bisa Dibilang Yang cukup baik lah Gue gak bilang yang terbaik ya Tapi Ini masih Lebih baik daripada One piece Menurut-menurut mereka Karena kalo misalkan Quarter sound semua Itu kan istilahnya Satu arah Kalo ini kan ada Dua arah Yang misalkan ini Arah A Ini arah B Ini arah A Jadi kayu tuh Bisa lebih stabil Menurut mereka Begitu guys Coba lu pikir Pake logika lu sendiri guys Terus Nutnya Nutnya yang ajib nih guys Nutnya ini dari brush Dan dia tuh bisa disetting Tinggi rendahnya Dari kunci L Disini guys Di pinggir Ini ada dua kan Nah Nah ini bisa diputar Tapi sebelumnya Dibuka dulu kuncian yang di tengah Karena Kalo yang tengah Gak dibuka Gak dilonggarin Gak bisa gerak juga guys Lebih kaku Nah ini Coba Gue naikin guys Naikkan Temen udah mentep nih Masih dikendurin lagi Nah Jadi kurang lebih Kayak gitu guys Ini adjustable nut Dari brush Ini berguna banget Untuk nyetting-nyetting ya Karena ini masih jarang Yang menerapkan Adjustable nut Kayak gini guys Lalu fretboardnya Ini ebony Eboninya ebony cakep Lagi nih Jangan-jangan makasar ebony guys Soalnya ebony yang cakep tuh Menurut gue Hitamnya hitam Padet gitu Hitam tapi agak mengkilat Terus uratnya minim memang Kalo ebony yang cakep itu guys Ini sih gue yakin Makasar ebony guys Karena makasar ebony Memang paling terkenal Seluruh dunia Fret yang dipake Medium Mungkin bisa dibilang Medium jumbo juga ya Karena tingginya Masih lumayan tinggi banget Fretnya ada total 24 fret Scale nya 34 Normal Standar seperti Fender-fenderan Tapi fretnya 24 Terus ini bodinya Nah ini bodinya gue bingung nih Maple apa ya Gue masih belum dapet Gue liat di websitenya Ada flame maple Kilted maple Bird eye Sama mutant maple Mungkin ini namanya Mutant maple ya Soalnya kalo Kalo flame sama Kilted maple Uratnya Lurus guys Kalo ini kan masih ada Urat-urat kayak gini Atau mungkin maple biasa Gue juga kurang tau Tapi kalo liat dari Speknya sih Di websitenya sih Begitu guys Ada namanya Mutant maple Gue juga Baru ngeh tuh Ada namanya Mutant maple Lalu ini tetep Thrustroad nya Dari brush Ada serial number Ada Solution USA Di baut 2 Nanti bautnya gue buka Ini pickup nya Dari alembic sendiri Dilogokan Alembic Nah Ini hitungannya apa ya Nanti gue cek guys Apa bener hambaker Atau isinya Bisa bermacam-macam Terus ini Lobang bautnya Ada 2 Ada 2 Tapi yang di bautnya Cuman 1 nih Cuman di pinggir doang Nah ini bukan kesalahan Atau bautnya hilang ya Karena di dalam sini tuh Ada baut juga Di dalam sini nih Nih Jadi kalau mau ninggiin Pickup Mau naikin pickup Ini di kendorin Ini juga dalam di kendorin Ntar dia ke dorong naik Setelah dapat Baru di kunci di luar Sebaliknya kalau mau mendemin Ini di kencengin Ini juga di kencengin Nanti turun Setelah nemu Yang di dalam sini Yang di Adjust lagi Supaya ngunci Jadi memang begitu guys Gue udah apal nih guys Terus pickup nya nih Ini isinya Ternyata bukan hambaker Tapi single Single tapi Ada Harm cancelling nya Jadi kayak semacam Split coil gitu guys Jadi di coil sini Hidup Tapi di pinggir sini Kecil Nah coil sini tuh Tugasnya cuman buat Harm cancelling aja Ini juga nih Ini kan kecil nih Disini Tapi kalau ketep di sebelah sini Gede Jadi menurut gue Ini bukan hambaker Yang bener-bener hambaker 2 coil nya hidup ya Ini lebih semacam Sebelahnya Buat ham cancelling aja Emang tone nya juga Lebih deket ke single coil sih Lebih bening Lalu ini bridge nya Ini bridge yang sangat khas Dari Alembic Ini bisa dilihat Ini ada semacam Tailpiece ya namanya Ini ada bridge nya Ini bisa di setel Pake kunci L Ini buat intonasi Di maju mundur Di bawah nya Cuma di Mengandalkan kekuatan baut Ini aja guys Yang ditanem Lalu ini control nya Cuma ada 3 guys Ada volume Master Ini ada blend Ada click center nya Nah Ini depan Ini pickup belakang Nah ini bukan tone nih Ini filter guys Jadi base nya aktif Tapi Tidak menerapkan 3 band atau Dual band equalizer Dia pakenya filter Nah bagaimana Filter itu bekerja Nanti guys Check it out aja guys Terus ini input jack nya Ditanggung di body Oke kalau gitu Kita Bongkar dulu guys Gue Guys bukan kita Maksudnya Gue bongkar Ini radius nya berapa Belum gue ukur nih Terus kita lihat Thrust rot nya kayak gimana Oke sekarang Gue cek dulu radius nya Radius nya adalah 10 guys 10 Ini udah agak berubah nih guys Ke belakang 12 Ini compound Compound radius Ya entah dari depan nya memang Bener 10 Atau udah berubah Dari 9,5 Karena kalau gue liat Compound nya Cuma 2 step gitu guys Biasanya kan Compound tuh ada 3 step lah Biasanya Padahal kan bisa aja Dari 9,5 Abur-abur-abur sedikit Jadi kebacanya 10 Kayak gitu guys Namanya juga Kayu Udah tua Udah lama guys Bukan udah tua Terus kebelakang nya Tadi gue ukur 12 Sampai habis Ini fret terakhir 12 Ini tetep Thrust rot nya guys Ada serial number Di belakang nya Si polos Ini dari brush Lumayan tebal Ini transfer Teges Ada 2 Mukil kayak Reconbaker juga nih Tapi Ini kuncinya Lebih kecil Dan anehnya lagi Ini gak bisa pake Smoke pipe Kayak gini guys Smoke pipe range Karena apa Disini sih masuk nih Disini masuk Tapi disini gak masuk Kehalang sama sudut ini nih Masa miring begini Gak mungkin kan Rusak dong Kepalanya Kalau ini sih masih bisa masuk Jadi Ini Ngetting Thrust rot nya Pake kunci pas Kayak gini Nah Ini juga Ukurannya ini 3 per 16 inch Ya Kepalanya Ini barusan udah gue puter Jadi gak gue puter lagi Ini kalau Ngetting Thrust rot yang ada 2 Kayak gini Mesti hati-hati Mesti pinter-pinter Ngukur Dan inilah Makanya Nudge straight edge Sangat berguna banget Ketika ketemu kayak gini Karena apa Karena Dengan 2 trast rot ini Bisa aja Si treble side Sama bass side nya Beda Gitu guys Yang ada malah jadi Melintir Kelamaan Gak balance Jadi harus di balance Walaupun memang Memang kadang Ini Keliatan lebih nongol Kan bautnya Ini gak Tapi ya itu Titik balance nya dia Caranya ya Diukur Pake Nudge straight edge Diliat Treble side Bass side nya Terus Ini pick up nya guys Pick up nya rapet Gak keliatan dalemannya Kayak gimana Ini dilapisin Sama Plastik juga Itu ada stikernya MFG by Alembic Inc USA Ini mau gue bersihin dulu guys Kena kotor banget Makanya gue buka Ini pick up bridge nya Terus ini Cavity pick up nya Ini ada bosing derat Buat baut yang di luar Nah ini ada baut yang di dalam Buat ngedorong Kalau misalkan pick up nya Mau dinaikin Atau sebaliknya Pokoknya buat mengunci lah Antara baut luar dan baut dalam Saling mengunci guys Kalau udah dapet settingan nya Ini elektronik nya guys Ini ada cavity baterai Disini Ngepas banget Untuk satu baterai Terus Ini ada potensio Ini blend Ini master volume Nah ini si filter nya Ini ada trimmer untuk Ngatur overall gain nya guys Nah ini nih Setiap Alembic ini Selalu ada ini guys Ini semacam apa ya Magnet juga bukan magnet Tapi Bisa jadi pengarah Pengarah Punya arah arus Sepertinya Selain buat Ngatur kabel Supaya rapih juga Ini kalau di motor Yang buat di kabel busi nih guys Kali Terus ini ada serial number juga Sederhana sih Elektronik nya Gak terlalu ribet Lu cuma mainin Frekuensi dari filter nya aja Sama gain nya Udah Cuman memang ini Potensio nya Agak unik nih guys Gue dulu pernah nyari Potensio volume Buat Alembic Gak dapet-dapet guys Dua bulan Susah nyarinya Ya memang risiko Bas butik tuh Sparepatnya memang susah Apalagi kalau Ini udah Apa ya Individual Produk Istilahnya kayak gitu ya Ini potensio Alembic yang dulu Pernah gue cari Sparepatnya rusak Ini dulu punya Di Alembic nya Sadu guys Sadu tuh dulu pake Alembic Epic 6 Ini potensio nya kayak gini Gue nyari-nyari gak dapet Karena udah gerasak rusuknya parah Disemprot Sebulan balik lagi Gerasak rusuk Terus ada titik dimana dia mati Yaudah akhirnya ganti Akhirnya gue ganti pake Potensio yang ukurannya sama Tapi akhirnya gue jumper-jumper Karena Kakinya beda Nah ukuran Master volume nya 10k Meksiko Tapi biar Meksiko juga Ya mungkin ini karena produk Tahun 90an ya Jadi memang agak susah Gue sampe ngimel Alembic nya juga Temen gue sih yang gue seru ngimel Gak dibalas Ya sudah lah Akhirnya daripada Bas itu mati Ya semen tahun Pake potensio Yang ukurannya sama Walaupun bentuknya beda Gue jumper-jumper Pake kabel aja guys Aman sih Ini knopnya juga unik guys Ini knopnya gak bisa Dicabut sembarangan ya Karena disini tuh Ada tutupnya dulu Nah ini dibuka Nah buka Terus pake obeng Dikendorin ininya Terus Nah Dikendorin lagi Terus baru dicabut Wah ternyata ininya Sudah copot Ini kayaknya dilem aja guys Oh enggak deh Sudah ada fit lagi Nah ini ada Baut penguncinya ada disini guys Sama semuanya kayak gitu Yaudah kalau begitu Gue beresin dulu nih Basnya Ada beberapa fret Bukan beberapa fret Lumayan banyak juga Yang Enggak rata Emang gue level dulu Ini ada yang frontal-frontal Udah gue speedolin Nanti setelah ini Kita check sound Dan kita bahas Kelebihan dan Kekurangannya guys Ya itulah tadi Bagaimana isi dari Bas ini Mulai dari headstock Hardware Dan Elektronik Segala macem Sekarang kita bahas Kelebihan ya Kelebihannya Bas ini adalah Dari finishingnya ini Fin kan finishingnya Poliuretan ya Menurut gue Untuk Lo yang Membutuhkan Bas perang Dengan bas finishing Poliuretan ini Menurut gue Sangat-sangat Punya daya tempur Yang bagus guys Karena apa? Karena Dengan finishing kayak gini Dibawa ke segala medan Segala cuaca Itu udah pasti Lebih aman daripada Yang oil finish Atau yang Poliuretan malah Dan bas ini juga Udah tentu Punya sound yang Bersih Malah sempet ada Yang bilang ya Apa ya Zaman dulu sih Gue pernah baca-baca Alembic tuh Istilahnya kayak Pianonya bas lah Soalnya Karena suaranya tuh Clean banget guys Frekuensinya rata Terus clean Cleannya tuh yang Yang Jernih lah pokoknya Tapi gue juga Gatau sih Ada bas yang lebih jernih lagi Kayak daripada ini Yaudah Kita abaikan Terus Kelebihannya lagi Untuk essence ini Bobotnya juga Gak terlalu berat sih Menurut gue Standar lah Standar Bas-bas Fender Kayak gitu-gitulah Mungkin sekitar 4 kilo Atau 4 kilo kurang lah Gue lupa nimbang guys Ya bas ini Kalo bicara kelebihannya Udah pasti Udah banyak banget Review atau Lo bisa liat Sample-sample nya Salah satunya dari Ya Stanley Clark Dari jaman dulu Dari tahun 70an Sampai sekarang Dia tetep pake Alembic Terus Di luar tuh Ada Jimmy Johnson Jimmy Johnson tuh Gokil guys Dia tuh kalo gak salah Pake Alembic Europe ya Nah kalo lo mau denger Yang namanya Jimmy Johnson itu Lo dengerin di albumnya Dewa Bujana Terus Jimmy Johnson juga dulu Pernah ngisi di album Planet X Band Progressive Instrument Yang ada Derek Serenian Tony Michael Payne Terus Siapa drummer tuh Gue lupa anjir Pokoknya yang drumnya Sampai sini-sini lah Itulah pokoknya Kalo di Indonesia Kalo di Indonesia Dulu sadu lama Pake Alembic juga Tapi dia Alembicnya Alembic Epic Alembic Epic tuh bedanya Dia set neck Ini kan neck through Kalo epic tuh set neck Jadi body sama neck disambung Kalo ini Neck through Dari ujung Sampai ujung Tengahnya Core-nya ini guys Terus ada juga Si Bang Jul Jul banget Kalo lu tau Instagramnya Dia basisnya Afgan Dia juga konsisten Pake Alembic Essence 5 Dari jaman dulu Sampai jaman sekarang Masih dipake terus guys Terus Banyak lah Ada Om Sures Yang main sama Dian HP Dia pake Alembic Europe Kalo gak salah Terus Om Jeffrey Thaleli Juga punya Alembic Europe Wah banyak lah Kalo lu mau cari Sample kelebihan-kelebihan Bas Alembic ini Gua rasa udah banyak banget Contohnya guys Lu bisa langsung googling di Youtube Atau lu cari Orang yang tadi gua sebutkan Lalu Kekurangannya Pasti ada dong kekurangannya Semahal-mahalnya Bas Menurut gua ada Minus-minusnya Walaupun kadang subjektif Menurut gua doang Atau Gua ngebayangkan Ini kekurangan ini Menjadi kekurangan Untuk beberapa orang Misalkan Yang pertama Kekurangan dari Bas ini Yang paling pertama banget Adalah sering dikeluhkan Untuk di Indonesia Itu rawan banget Masuk sinyal radio guys Jadi Lu kadang pernah nemu kan Kalo lu main di tempat Yang listriknya jelek Lu lagi main Enak-enak Terus diampilin Ada suara radio Gitu guys Aduh 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 Kalo lu yang gak tau Di Amrik Itu listriknya 110 volt Di Indonesia 220 volt Udah gitu Di Indonesia kan lu tau sendiri Listriknya kayak gimana guys Ya begitulah Mungkin sama Alembik udah menemukan Sesuatu yang baru Mungkin Sekarang ini Karena kan ini kan Dari zaman dulu kan Dia bikin priemnya Memang begini Dan didesainnya Menurut di negaranya Dia 110 volt Gua kurang tau Teknisnya kayak gimana Tapi ada penawaran Dari Alembiknya Seperti itu Lumayan banyak Kasus-kasus seperti itu Kayak Di Sadu pernah dulu Dia main dimana Dia bilang Basis masuk suara radio Terus si Jul Yang basisnya Afgan Dia Kalo dia udah tau Dia udah nge-mapping Tempat-tempatnya Kalo dia main di Senayan Dia gak bakal bawa Alembik Gua sih dulu pernah Ngeshielding Punyanya Siapa ya Gua lupa Oh waktu itu Di bawah sama Anton Jakarta Music Store Jadi Basis itu punya keluhan Kan Jakarta Music Store Kantornya di Permata Hijau Otomatis dekat Senayan Dia bilang Di kantornya itu Selalu masuk suara radio Terus dibawa ke rumahnya Gak ada Terus dibawa ke Bagus Yang Ownernya satu lagi Di Cilandak Gak ada Itu coba gua shielding Terus gua shielding Dibawa ke Permata Hijau Lagi sih Menurutnya aman Cuman gua gak tau lagi nih Kabarnya kayak gimana Cuman yang bisa gua lakukan saat ini Adalah seperti itu guys Lalu Kekurangannya lagi Sebatang dulu Ada pesawat Deket bandara soalnya gua Penok cabai Kekurangannya lagi Untuk essence ini Mungkin untuk beberapa orang Ini akan menjadi kekurangan juga Karena apa? Karena bass ini aktif Tapi gak ada equalizer Ya Make sense sih Cuman ya Sah-sah aja Menurut gua Karena ini cuman ada filter Yang mana filter ini Lu bisa didengar Seperti yang gua bilang Ini filter ini Prinsipnya mungkin Seperti tone Tapi range frekuensinya Lebih luas Ini tone ini Kalo dimain-mainin Malah kayak wah guys Ya emang prinsip ewah Itu kan filter Yang dimainin sama kaki Terlepas dari yang auto Kalo yang auto Dia maininnya Emang otomatis Kalo yang manual Pake kaki Menurut gua Kurang lebih kayak gini Oh iya Satu lagi sih Kekurangannya bass ini Adalah kalo spare partnya Atau salah satu partnya Ini ada yang rusak Gua jamin susah nyarinya guys Karena apa Karena seperti yang gua ceritakan sebelumnya Gua dulu nyari potensionya aja Setengah budek Gak dapet-dapet Potensionya doang Nyari yang sama Karena apa Potensionya itu kakinya fix Harus nempel ke PCB Trot Sedangkan kalo lu ganti potensi Yang bentuknya lain Ya otomatis kakinya Gak ada yang masuk dong Ke PCBnya itu Makanya itu Semakin mahal Gitar atau bass anda Ya resikonya memang seperti itu Mungkin ada beberapa Gitar mahal Yang dia pake Vendor Misalkan bridge-nya gotoh Gitu ya Mungkin di gotoh ada Tapi kalo alembic ini kan Dia memang desain semuanya itu sendiri Dari Tuning packnya Ada logonya Ini diganti sama yang biasa Udah ketahuan gak ori Terus Pick upnya ada logo alembic Pre-ampnya ada logo alembic Semuanya dibikin sendiri Bridge-nya apalagi Aneh sendiri Lu nyari Part ini Sebagai Genuine part Gua gak yakin ada guys Yaudah kurang lebih kayak gitu sih Kekurangannya menurut gua ya Mudah-mudahan lu semua dapet inspirasi Dan segala macemnya Yang lu perlukan Tentang bass khususnya Sampai bertemu di Vlog-vlog gua selanjutnya Ciao Gua mau begini Kejauhan guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.